Intro Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persendian atau DKSP Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi aplikasi Smart Kampu Manis di Aula Berlian Gas House Sultan Sulaiman, Martapura. Rekor tersebut dalam rangka mewujudkan sistem penyalanggaran pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik guna mensinergikan program kerja dan kegiatan oleh perangkat daerah agar dapat dilaksanakan secara terpadu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar No. 45 Tahun 2021 tentang integrasi program kerja berbasis desa atau kelurahan melalui Smart Kampu Manis. Di hadapan lurah dan para pembakal dari berbagai kecamatan, Kepala DKSP Banjar Haji Muhammad Aidilbasid yang membuka kegiatan mengatakan tujuan dari aplikasi Smart Kampu Manis tidak hanya sekedar pelayanan, akan tetapi bagaimana mensejahterakan masyarakat sesuai visi misi Bupati Banjar. Dikatakannya, kelurahan dan desa sudah banyak yang menerapkan aplikasi tersebut bahkan mencapai ribuan surat elektronik yang dikeluarkan. Akan tetapi ada pula yang hanya mengeluarkan dengan jumlah puluhan. Padahal lanjut basit, dari aplikasi tersebut sudah ada 19 surat yang bisa dibuat oleh pihak desa dan kelurahan sesuai dengan kepentingannya. Lebih jauh beliau berharap pada rakar ini lurah dan kepala desa bisa menyampaikan kendala atau ada usulan-usulan kepada pihaknya seperti perubahan-perubahan pada aplikasi sehingga aplikasi Smart Kampu Manis bisa berjalan lancar. Alhamdulillah pada hari ini kami di Nasko Mimpok Bupati Banjar masyarakat kegiatan evaluasi penasaran Smart Kampu Manis di mana kami dari Nasko Mimpok telah membuat aplikasi ada 19 surat yang bisa dibuat dari desa yang sudah kami bikin aplikasi. Dan hari ini pun kami akan menyampaikan kepada mereka bahwa ada satu aplikasi lagi yang mana bentuk aplikasi ini adalah surat bisa mereka bikin sesuai dengan kepentingannya. Jadi kami sekalian juga mengepulasi sampai sejauh mana perlaksanaan Smart Kampu Manis di desa. Jadi memang ada beberapa desa yang sudah jauh sekali menggunakannya artinya sekarang maju sampai hampir ribuan surat yang mereka terbitkan sejak dilaksanakannya Smart Kampu Manis ini. Tapi ada beberapa desa yang masih sekitar sepuluhan saja yang menurunkan surat. Kami ingin mengepulasi kenapa sampai ini terjadi di mana kendala mereka. Kemudian yang laju ini bagaimana mereka bisa cepat bisa menggunakan terneturnik, kemudian surat-surat yang kita bikin aplikasi mungkin digunakan sebaik ini. Harapan kita ke depan, mudah-mudahan dengan evaluasi ini kita akan tahu di mana masalahnya. Dan kemudian Kepala Desa maupun peratur bisa menyampaikan kepada kita apa kendala, kemudian siapa tahu ada usulan. Kepala kita perubahan-perubahan aplikasi sehingga Smart Kampu Manis ini bisa berjalan lancar. Rakor dipimpin oleh Kepala Bidang Ego Forman Cornelius Christianto selain lurah dan pabakal, kegiatan juga di hari perwakilan Bapak Dilit Bank dan Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa dan Duta Digital Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan